Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran Wa qaddarahu manazila lita'alamu adadas sinina wal hisab Asyadu'an la ilahi lallahu wahdawula syarikalah Wa asyadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluhu Puji syukur kita panjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat, karunia, keimanan, keislaman, kesehatan Salamat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya Serta umat yang senang sihatan istiqamah Menurut jalan taqwa sampai akhir hayat dan akhir zaman Qaddarahu wa ta'ala fi kitab al-aziz A'udzubillah minasyaitan rujim Ya ayuhaladzina amanu kutiba alaikumusia Muka ma kutiba ala aladzina min qablikum La'an lakum tattaqun Al-aya Kamu muslimin dan muslimat Terah mati Allah subhanahu wa ta'ala Bulan ramadhan merupakan bulan yang mulia Yang diwajibkan bagi setiap Kamu muslimin yang mengaku beriman Pada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan saum Atau siam atau puasa Selama satu bulan penuh Dengan maksud dan tujuan Agar kaum muslimin dan muslimat Mendapatkan titel ketakuan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Pelaksanaan ramadhan Pelaksanaan saumur ramadhan yang akan kita Jalankan selama satu bulan penuh Memerlukan persiapan-persiapan Yang tidak hanya persiapan mental Tapi juga persiapan spiritual Yang nantinya akan menjadi pembekalan bagi kaum muslimin dan muslimat Untuk menjalankan saumur ramadhan selama satu bulan penuh Mengapa demikian? Karena pembekalan harus dilakukan sebelum datangnya bulan ramadhan Mengingat Besarnya dan pentingnya Saum ramadhan bagi kaum muslimin Sebagai salah satu ibadah yang menjadi rukun islam Bagi kita semua Sudah seharusnya dan sepatutnya kita untuk Mempersiapkan diri Lebih besar Dan menambah semangat Dalam rangka meraih rida Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin, kaum muslimat yang remati Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa harus ada saum Dalam satu tahun sekali yang Allah perintahkan kepada kita semua Hikmahnya yang pertama adalah Kaum muslimin diberikan kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mensucikan diri Dari dosa-dosa Segala kealapan, kekhilafan, kekurangan, dan kelalaian Yang kedua Allah memberikan Kesempatan selama satu bulan penuh Bagi kaum muslimin Umumnya untuk memperbaiki diri Mendekatkan diri kepada Allah Takorub melalui amal ibadah-amal ibadah Baik, wajib, dan sunnah Yang Allah perintahkan kepada kita Sebagaimana yang telah Rasulullah s.a.w. contohkan Kemudian Hikmah yang selanjutnya adalah Bahwa Allah memberikan rahmat Ridho dan makfirahnya Bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat Yang menjalankan ibadah sawam Ramadan Dengan mengharapkan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Serta mengharapkan Level-level ketakwaan di sisi Allah Agar menjadi hamba-hamba Allah yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh